Intro Shalom saudara Senang kembali kita jumpa dalam Abam episode 845 Hari ini saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Andris Yang akan membacakan pertanyaan Silahkan Pak, kita mulai Baik Pak, pertama dari wanita 49 tahun Menikah 3 anak di Pontianak Shalom kepada Bapak Arrohaniku, Mentorku, Mercusuarku Bapak Erastus Sabdono yang kuhormati dan kukasihi dalam Tuhan Bapak tidak ada pertanyaan dari saya Hanya hati ini merasa sesak, berat melihat, mendengar Bapak dibuli Di fitnah, dikhianati, baik dari luar maupun dari dalam Bapak yang dengan penuh waktu, sepenuh jiwa, sepenuh hidup Seutuhnya Bapak bekerja memenuhi panggilan Bapak Surgawi Mengembalikan jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan untuk dikembalikan pada rancangannya yang semula Meraup sebanyak mungkin jiwa untuk diselamatkan Sungguh tidak pantas Bapak diperlakukan seperti itu Bapak betapa beratnya tanggunganmu Betapa besarnya pergumulanmu Namun engkau tetap sabar Engkau tetap tulus, penuh kasih melayani jemaatmu Bahkan orang-orang yang membuli engkau Sampai mereka yang mengkhianatimu Engkau tetap bijak Engkau tetap tulus dan sabar menanggapinya Meskipun terlihat raut kekecewaan di wajah Bapak Terbuat dari apa hatimu Bapak? Saya tidak tahu bagaimana membahasakannya lagi Selama 30-an tahun saya hanya membaca tentang Tuhan Yesus di Alkitab Tapi hari ini saya dipertemukan dengan figur seorang manusia Yesus Dalam diri Bapak Meskipun untuk itu Bapak harus roller coaster memperjuangkannya Dan tentunya belum selesai Dunia begitu gaduh dan ribut sekali Membidat-bidatkan dan menyesat-nyesatkan Bapak Tapi satu keyakinan saya adalah Tuhan tidak mungkin menyimpangkan jalan orang-orang yang tekun mencari dia Dan menantikan dia Dan itulah yang Bapak lakukan Saya yakin, saya percaya Karena Allah sudah membuktikannya dalam perjalanan hidup saya Biar semua orang mengatakan tidak Namun jikalau Allah menjawab iya Kerjakan, teruskan, lihat bagaimana Tuhan memberi kemenangan Meskipun dalam prosesnya roller coaster Bahkan ada kalanya hati bertanya Tuhan kau di mana Sepertinya aku tidak sanggup Tapi hati ini memilih percaya dan memegang teguh jawaban Ia dari Tuhan Singkat cerita, Tuhan menepati jawaban iya Setelah 17 tahun Meskipun dalam prosesnya harus babak belur Dia Allah Yahweh Yang sama Yang tidak pernah berubah Saya yang kecil ini Saja Bapak Yahweh perhatikan Dipegang sampai kepada kemenangan Apalagi Pak Eras Yang diberi tanggungan yang besar Melakukan pekerjaan Tuhan Pastinya Allah Yahweh tidak mungkin lepas tangan Bila waktunya tiba Allah akan bertindak dan memberi kemenangan Ketika berada di titik terendah menantikan Tuhan Tuhan menghibur Menguatkan saya dengan firmannya Sakan-akan Tuhan berbicara Empat mata dengan saya Bapak kiranya firman Tuhan ini juga boleh menghibur Dan menguatkan Bapak Untuk meneruskan perjuangan dalam perjalanan Seraya memegang tangan-tangan kecil Yang Tuhan titipkan Menuju kanaan surgawi Masmur 37 Ayat 3 sampai 7a Percayalah kepada Tuhan Dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri Dan berlakulah setia Dan bergembilarah Kala Tuhan Maka ia akan memberikan kepadamu Apa yang diinginkan hatimu Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang Dan hakmu seperti siang Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Dan nantikanlah dia Masmur 126 ayat 5 Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Akan menuai Dengan bersorak-sorai Bapak hanya ini Yang bisa saya sampaikan Dengan rangkaian kata saya yang terbatas Tetaplah menjadi mercusuar kami Orang-orang yang rindu akan kebenaran Yang murni dari firman Tuhan Sebab dunia ini Terlalu gelap untuk dilalui Pak Eras Tetap melekat erat ya Sama Elohim Yahweh Dan Tuhan Yesus Kristus Supaya terang mercusuar Bapak Tetap benderang Membawa kloter orang-orang Yang disisakan dalam kebenaran Sampai ke LB3 Dengan selamat Kiranya Bapak terus Dilimpahi hikmat marifat dari Tuhan Diberi kesehatan yang optimal Umur yang panjang Dan jangan lupa tersenyum ya Pak Karena senyuman Bapak adalah kebahagiaan kami Terima kasih Buat Pak Yehuda yang sudah membacakan Dan tim Abang Yang dengan setia melayani God bless you Biasanya Pak Yehuda Tapi Kali ini Pak Andris Terima kasih ya Hati saya tersentuh ya Membaca atau mendengar hal ini Yang menulis ini Seorang yang sudah mendengar banyak suara kebenaran Sehingga nafas jiwa suara kebenaran Mengalir dari tulisannya Dan kita merasakan ketulusan Dari seorang yang mengasihi Tuhan Dan mengasihi hambanya Terima kasih Karena sudah memberikan dukungan Doa Dukungan moral Yang tidak bisa dikembalikan Atau dibayar dengan uang Tuhan yang memberkati Tuhan yang membalas Amin Oke teruskan Saya juga tersentuh Pak Oh ya Sama ya Berarti memang Ya Kita tulus Natural Kita tersentuh Oke Selanjutnya Laki-laki 36 tahun menikah Di NTT Selamat pagi Pak Saya kerja jauh dari keluarga Saya berencana berkumpul dengan keluarga Dengan membuka usaha Namun masih ada kerugian Mohon dibantu Pak Pendeta Bagaimana caranya Bapak di dalam surga Tolong pria ini Dalam nama Yesus Kristus Amin Oke Yuk Selanjutnya Pria Mungkin sebelum diteruskan Oke Pria ini perlu apa ya Ketekunan Jatuh bangun Jatuh bangun lagi Tuhan tidak akan mempermalukan kita Kalau kita benar-benar hidup suci Dan berniat melayani Tuhan Ya Itu Oke Tuhan berkati Terus Selanjutnya Pria 33 tahun Menikah di Surabaya Shalom Saya mau bertanya beberapa ayat mengenai Allah Oke Baca ayatnya saja Yesaya 44 Ayat 6 Enggak dibaca ini Akulah Terus Yesaya 41 Yesaya 41 Ayat 4 Yesaya 48 Ayat 12 Tertulis Akulah yang terdahulu Dan akulah yang terkemudian Dalam terjemahan Inggrisnya Sama dengan Wahyu 1 Ayat 17 Sampai 18 Wahyu 2 Ayat 8 Wahyu 2 Ayat 12 Sampai 16 Akulah yang awal Dan Yang akhir Ya Ikuti Logo seri 4 1 42 Kita membahas ini Oke Teruskan Yesaya Yesaya 42 Ayat 8 Yesaya 43 Ayat 10 Sampai 11 Berfirman bahwa Tidak ada Allah lain Ya Itulah sebabnya Memang hanya ada Satu Allah Yaitu Yahweh Elohim Yahweh Yesus adalah Anak Allah Kalau Bapaknya Allah Anaknya juga Allah Tapi Yesus bukanlah Yahweh Yesus juga adalah Allah Yang artinya Hakim dan penguasa Yesus menerima Kuasa penghakiman Dan kuasa pemerintah Juga dari Bapak Sebab Hanya Dialah Yang mempunyai segala kuasa Kerajaan dan kemuliaan Terus Selanjutnya Yesaya 9 Ayat 6 Tentang Tuhan Yesus Adalah Allah yang perkasa Sama dengan Yesaya 10 Ayat 20 Sampai 22 Sama dengan Yahweh Adalah Allah yang perkasa Ya Yesus datang Dalam nama Bapak Segala kebesarannya Menyertai Yesus Tapi bukan berarti Yesus itu Yahweh Betul Dia datang Dalam nama Bapaknya Dengan segala Kebesaran Bapak Tapi Yesus Bukan Yahweh Seperti Pak Andris Melakukan pekerjaan Atas nama saya Bawa nama saya Bukan berarti Pak Andris Itu Pak Eras Dia membawa Nama saya Dengan segala Kebesaran saya Begitu Sama dengan Yesus Membawa kebesaran Allah Bapak Terus Selanjutnya Kejadian 18 Allah menampakkan diri Kepada Abraham Menjadi manusia Senangkan banyak Di dalam firman Tuhan Tertulis Allah adalah roh Dan tidak dapat Dilihat Bisakah kejadian 18 Melambangkan Reinkarnasi Allah Menjadi manusia Sama dengan Tuhan Yesus Ya Bukan reinkarnasi Inkarnasi Ya tetapi Gini Ini adalah Theovani Istilahnya Theovani Allah bisa Menyatakan diri Dalam berbagai Penampakan Tetapi Hakikat Allah Sendiri Sebenarnya Roh Beda dengan Saya Ini Erastus Sampai kapanpun Ini wujudnya Tapi Allah bisa Menyatakan diri Dalam berbagai Penyataan Itu namanya Theovani Teo Tuhan Vania Evifania Artinya Penyataan Terus Bertalian dengan Yohanes 8 Ayat 56 Bahwa Abraham Telah melihat Hari Tuhan Yesus Musa pun Pernah melihat Allah dari belakang 1 Samuel 3 Ayat 21 Tuhan menampakkan Diri kepada Samuel Dengan perantahan Firmannya Yeremia 1 Ayat 9 Jadi Bisakah Disimpulkan Tuhan bisa muncul Menjadi rupa manusia Sedangkan Allah Tidak dapat Dilihat Ya Allah bisa Tampil Dalam berbagai Penampilan Atau penampakan Yang disebut Theovani Tapi pada dasarnya Allah itu roh Yang tidak bisa Digambarkan Dalam bentuk Apa-apapun Tetapi Allah bisa Menyatakan Diri dalam Berbagai Penyataan Dan ini Tergantung Prerogatif Atau hak Bebas Allah Oke Jadi bisa Disimpulkan Tuhan bisa Muncul Rupa manusia Maksudnya Allah Sedangkan Yesus Itu Menjadi Manusia Yang dalam Segala hal Disamakan Dengan kita Bedanya Dia tidak Berbuat Dosa Dia menjadi Tuhan Menerima Segala Kuasa Di surga Dan di bumi Dia unik Dia luar biasa Maka disebut Anak Tunggal Monogenes Artinya Allah Artinya Anak Allah Yang tidak Sama Dengan Yang lain Oke Terus Pertanyaan saya Mungkinkah Allah menjadi Manusia Di beberapa Ayat Perjadian lama Serasa Allah menjadi Rupa manusia Apakah Relasinya Dengan Tuhan Yesus Allah itu Bisa Menyatakan Di dalam Berbagai Penyataan Karena Allah itu Maha kuasa Dan tidak Terbatas Tetapi Pada dasarnya Allah itu Roh Artinya Allah tidak Bisa Digambarkan Dalam Bentuk Apapun Itulah sebabnya Yesus Anak Allah Yang menjadi Gambar Allah yang Tidak Kelihatan Allah yang Tidak Kelihatan Hikmatnya Kasihnya Kepijaksanaannya Nyata Nampak Diterjemahkan Diperagakan Oleh Yesus Tapi Dia bukanlah Allah Bapak Dia Yesus Anak Allah Jelas Oke Teruskan Selanjutnya Dari Ibu rumah tangga 66 tahun Menikah Shalom Pak Eras Yang saya Hormati Dan Kasihi Pak Saya Mau Meminta Saran Dari Bapak Saya Sedang Dalam Pergumulan Mengenai Anak Saya Yang Selingkuh Dengan Istri Dari Sepupunya Istri Dari Keponakan Saya Mereka Sudah Berhubungan Selama Kurang Lebih 4 Sampai 5 Tahun Pada Saat Mereka Ketahuan Selingkuh Saya Hanya Diam Dan Ternyata Sekarang Hubungan Mereka Terus Berlanjut Meskipun Suami Dan Istri Dari Masing-masing Pihak Yang Berselengkuh Itu Sudah Tahu Dan Saat Ini Pihak Keponakan Saya Sudah Dalam Tahap Perceraian Apa Yang Harus Saya Lakukan Sebagai Seorang Ibu Mengenai Hal Ini Karena Wanita Selingkuh Hanya Agak Psikopat Pak Maaf Saya Tulis Ini Sebagai Pandangan Bapak Dia Pernah Mendatangi Rumah Saya Dan Melabrak Mantu Saya Padahal Dia Yang Pelakor Ketakutan Saya Saat Ini Adalah Pada Saat Keponakan Saya Bercerai Wanita Ini Akan Menuntut Agar Anak Saya Menceraikan Istrinya Padahal Istrinya Orang Baik Yang Takut Tuhan Pak Respon Mengenai Hal Ini Hanya Diam Dan Berdoa Saja Jujur Saya Stres Pak Sampai Tiap Hari Saya Harus Minum Obat Tidur Apakah Menurut Bapak Saya Perlu Mendatangi Wanita Ini Pak Saya Sudah Bicara Dengan Anak Saya Tapi Dia Hanya Diam Saja Pak Tidak Meladeni Saya Maaf Curhat Curhat Agak Panjang Ya Pak Karena Situasi Saya Rumit Dan Ini Merupakan Aib Bagi Keluarga Kami Mohon Saran Dan Bantuan Doanya Ya Pak Tuhan Yesus Selalu Memberkati Bapak Dan Selalu Memberikan Kesehatan Untuk Bapak Ada Masalah Masalah Yang Tidak Bisa Kita Selesaikan Dalam Sekejap Atau Rumit Kusutnya Masalah Tertentu Tidak Bisa Kita Analisa Dengan Mudah Lalu Kita Buat Jalan Keluar Ada Masalah Yang Harus Kita Hadapi Dalam Perjalanan Waktu Kewaktu Seperti Masalah Ini Saya Tidak Bisa Mengatakan Harus Begini Atau Harus Begitu Tapi Prinsip Prinsip Dasarnya Menghadapi Masalah Ini Yang Pertama Kesucian Hidup Yang Kedua Menantikan Hikmat Untuk Itu Tentu Harus Rajin Berdoa Dan Memiliki Persekutuan Dengan Tuhan Nanti Tuhan Akan Memberikan Petunjuk Apakah Menjumpai Wanita Itu Atau Tidak Tetapi Ibu Sudah Menyampaikan Kepada Anak Perihal Ini Jadi Ibu Sudah Tidak Salah Lalu Mengenai Istri Dari Anak Ibu Yang Diam Itu Sudah Benar Sebab Kalau Bicara Nanti Malah Salah Salah Suami Malah Merasa Dirinya Seperti Mendapatkan Pembenaran Untuk Menceraikan Sementara Waktu Diam Yang Ibu Lakukan Saran Saya Selain Sudup Suci Berdoa Membuat Pendekatan Dengan Istri Anak Ibu Bukan Pelakor Itu Pelakor Sikopat Bisa Membahayakan Yang Penting Sekarang Istri Dari Anak Ibu Ajak Kolaborasi Berdoa Bersama Lalu Tuhan Kiranya Memberi Hikmat Pada Ibu Dan Menantu Ibu Yang Baik Yang Takut Tuhan Tuhan Pasti Bela Untuk Ibu Ibu Jangan Memberhalakan Masalah Memikirkan Masalah Siang Dan Malam Akhirnya Ini Menjadi Berhala Akhirnya Ibu Tidak Bisa Berdoa Dan Menyembah Tuhan Dengan Benar Seakan-akan Masalah Ini Lebih Besar Dari Tuhan Tuhan Tidak Boleh Gitu Ya Ibu Lepaskan Apapun Keadaan Yang nanti Terjadi Terjadilah Kalaupun Kujatuh Hancur Kujatuh Di tangan Serahkan Dalam Tangan Tuhan Lalu Jalani Dari Hari Kehari Oke Kiranya Tuhan Menolong Tuhan Memberkati Oke Teruskan Selanjutnya Wanita 43 Tahun 46 Tahun Punya Dua Anak Di Sumatera Utara Shalom Pak Eras Dan Tim Abam Kami Menikah Dengan Cara Katolik Karena Suami Katolik Kalau Saya Kristen Pak Dulu Sebelum Menikah Saya Suka Datang Ke Rehobot Gading Kirana Pak Saya Baru Dibaptis Katolik Satu Tahun Belakangan Ini Pak Eras Suami Punya Selingkuhan Di Salah Satu Kota Tempat Dia Bekerja Sebut Saja Nama Kota J Selingkuhannya Adalah Mantan Karyawan Di Kantor J Tersebut Saya Dan Suami Memang Sedang LDR Long Distance Sejak Januari 2023 Ini Karena Pekerjaan Ke Daerah Sumatera Sebelum Sebelumnya Masih Satu Dan Dua Bulan Sekali Pulang Ke Rumah Akan Tetapi Sejak Juni Mulai Makin Sibuk Dan Ditugaskan Untuk Menggantikan Sementara Kepala Cabang Di Kantor J Suatu Hari Di Pertengahan Oktober Saya Ada Kecurigaan Dengan Perubahan Kebiasaan Dia Contoh Yang Biasanya Dalam Satu Hari Berkali Video Call Sampai Malam Pun Video Call Bahkan Kalau Minggu Dia Jalan Jalan Kemal Pun Dia Video Call Tapi Akhir Akhir Ini Kalau Malam Sudah Nggak Video Call Lagi Dan Kalau Dihubungi Pun Susah Tidak Dijawab HP Alasannya Kalau Ditanya Dia Udah Tidur Dan HP Nya Disilent Ternyata Benar Dia Ada Perempuan Lain Dan Sudah Berhubungan Badan Begitu Dari Pengakuannya Pak Dan Hubungan Mereka Dimulai Kira-kira Sejak September Akhir Saya Tanya Alasannya Kenapa Bisa Selingkuh Lagi Dia Cuma Bilang Karena Hasrat Saja Naluri Laki-laki Nggak Ada Alasan Lain Pak Ini Sudah Yang Kedua Kalinya Dia Selingkuh Pak Yang Pertama Tujuh Tahun Lalu Kali Ini Dia Bilang Keluarga Wanita Ini Sudah Tahu Seolah Hubungan Mereka Akhirnya Kami Diskusi Mau Dibawa Kemana Akhir Cerita Ini Suami Bilang Mau Mempertahankan Pernikahan Kami Tetapi Dia Butuh Waktu Satu Bulan Untuk Menyelesaikan Dengan Wanita Itu Karena Menurut Dia Wanita Itu Tipikal Keras Dan Nekat Saya Takut Juga Suami Saya Diguna-guna Karena Kadang Dia Terlihat Seperti Orang Linglung Tidak Biasanya Mohon Sarannya Pak Eras Saya Bingung Apa Yang Harus Saya Lakukan Saya Merasa Dilema Kalau Saya Galakin Saya Takut Dia Makin Nempel Kesana Tapi Kalau Saya Baikin Saya Takut Dia Tidak Ada Efek Jeranya Apalagi Saat Ini Suami Masih Keliling Masih Keliling Kerjanya Saya Masih Berharap Suami Bisa Balik Sama Saya Karena Di Mata Anak Anak Papanya Adalah Orang Yang Baik Dan Menyenangkan Oh Ya Pak Apakah Kejadian Seperti Ini Bisa Berkaitan Dengan Orang Tua Saya Yang Sudah Cerai Cerai Mati Tetapi Dia Punya Pacar Lagi Dan Tidak Menikah Pak Jadi Seperti Kutuk Keturunan Ke Anak Anak Terima Kasih Tuhan Ya Bukan Kutuk Memang Dasarnya Suami Ini Tidak Takut Jadi Kalau Galak Takut Dia Malah Menempel Kesana Gitu Kalau Dia Baik Dia Tidak Jerat Untuk Membuat Dia Jerat Bukan Anda Yang Lakukan Tuhan Jadi Sudah Bicara Baik-baik Dia Mengintak Satu Bulan Ikuti Saja Lalu Setelah Itu Diam Saya Tidak Yakin Dia Berhenti Berbuat Dosa Karena Itu Semacam Penyakit Penyakit Di Dalam Dirinya Yang Kambuh Dalam Waktu-waktu Tertentu Kecuali Dia Bertobat Sungguh-sungguh Doa Tiap Hari Mendengar Firman Dengan Benar Itu Baru Berubah Itu pun Harus Tinggalkan Pergaulan Yang Buruk Jangan Nonton Film-film Yang Tidak Pantas Ditonton Dan Lain-lain Itu Maksudnya Jadi Yang Yang Telepon Lain-Tien Video Telepon Dengan Dia Dia Punya Penyakit Ini Godra Dosanya Soal Seks Kamu Tidak Bisa Menaklukkannya Kecuali Tuhan Yang Menolong Kamunya Sendiri Harus Hidup Suci Mengerti Gendak Tuhan Dan Melakukan Gendak Tuhan Dalam Hidup Dari Hari Ketika Kamu Menjadi Kekasih Tuhan 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 Akan Bila Kamu Teruskan Berikut Selanjutnya Dari Laki-laki 32 tahun Wira Swasta Shalom Pak Eras Saya Hanya Ingin Menanggapi Pertanyaan Abam Di Episode 832 Mengenai Apakah Kita Sebagai Umat Kristen Harus Selalu Mengucapkan Kalimat Dalam Nama Tuhan Yesus Di Akhir Doa Saya Peribadi Menilai Jika Setiap Umat Kristen Seharusnya Atau Sebaiknya Menggunakan Nama Tuhan Yesus Dalam Doa Ibadah Raya Saya Sudah Mengamati Di Gereja Gereja Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Setiap Denominasi Selalu Menggunakan Nama Dalam Nama Tuhan Yesus Ketika Berdoa Di Ibadah Raya Baik Dalam Gereja Trinitarian Maupun Non Trinitarian Kecuali Saksi Yehova Maaf Pak Eras Jika Saya Lancang Menurut Saya Pastor Stephen Kurang Bijak Dalam Tidak Menggunakan Nama Tuhan Yesus Dalam Berdoa Di Ibadah Raya Saya Juga Khawatir Jika Pak Eras Sudah Pulang Ke Surga Nanti Pastor Stephen Tidak Mengikuti Atau Mewarisi Teladan Pak Eras Sepenuhnya Dan Dapat Menimbulkan Perpecahan Antara Jemaat Dan Setiap Hamba Tuhan Di Gereja Saya Ingin Pak Eras Untuk Membicarakan Baik-baik Kepada Pastor Stephen Hati Kehati Untuk Mempertimbangkan Tidak Menggunakan Nama Tuhan Yesus Dalam Doa Di Ibadah Raya Maaf Juga Pak Eras Jika Mungkin Saya Sudah Mengkhawatirkan Ini Secara Berlebihan Saya Juga Selalu Berdoa Untuk Kedepannya Rehobot Church Untuk Tetap Solid Menyuarakan Suara Kebenaran Yang Murni Yang Sesuai Dari Hikmat Atau Marifat Dari Allah Sendiri Kiranya Tuhan Selalu Memberkati Pak Eras Keluarga Dan Rehobot Church Sampai Tuhan Yesus Datang Kedua Kalinya Amin Dari Kedalam Manati Saya Mengucapkan Terima Kasih Untuk Masukan Yang Sangat Berharga Ini Saya Sudah Menjawab Di Pertemuan Yang Lalu Apa Artinya Penggunaan Nama Yesus Jadi Masukan Ini Serius Saya Tanggapi Tapi Saya Kembali Tekankan Bahwa Selain Menggunakan Nama Yesus Seseorang Harus Punya Pemahaman Bahwa Keberadaan Kita Bisa Mengampiri Allah Itu Karena Yesus Yang Penting Harus Memahami Bangunan Berpikir Yang Benar Ini Terima Kasih Terus Selanjutnya Wanita 31 Tahun Belum Menikah Jawa Tengah Shalom Bapak Erastus Bagaimana Kita Sebagai Orang Kristen Menjelaskan Kepada Saudara Seberang Tentang Perbedaan Karma Dan Tabur Tuai Yang Saya Tahu Adalah Iman Kristen Tidak Mengenal Karma Terima Kasih Bapak Erastus Jaga Kesehatan Dan Istirahat Yang Cukup Saya Lihat Di Abam Bapak Terlihat Lelah Sekali Tuhan Yesus Selalu Melindungi Bapak Dan Seluruh Tim Yang Membantu Jadi Karma Itu Sama Dengan Tuwayan Ya Tuwayan Tuwayan Itu bisa Di bumi Ini Juga Bisa Di Kekalan Kalau Sudah Di Kekalan Itu Mengerikan Karena Sudah Tidak Ada Obat Untuk Mengobati Atau Cara Untuk Menyelesaikan Tetapi Kalau Di Bumi Ini Tuwayan Itu Bisa Dipakai Tuhan Untuk Mendewasakan Kita Misalnya Seorang Main Judi Jari Jatuh Miskin Dikejar Kejar Debt Kolektor Ya Lalu Tidak Punya Rumah Numpang Numpang Rumah Orang Nah Tuwayan Kan Tapi Tuwayan Ini Keadaan Ini Bisa Membuat Ia Berubah Sadar Bertobat Ya Mendewasakan Nah Itu Perbedaannya Tapi Di agama Lain Saya Tidak Yakin Ada Proses Ini Walaupun Tentu Apapun Kejadian Yang Dialami Orang Itu Kalau Di Responi Bisa Membuat Orang Itu Bijak Tapi Kita Bukan Hanya Menjadi Bijak Kita Menjadi Sempurna Seperti Bapak Dan Serupa Dengan Yesus Jelas ya Oke Teruskan Selanjutnya Dari Wanita 55 tahun Jakarta Apakah Orang Meninggal Masih Bisa Melihat Mereka Yang Hidup Di Bumi Di Dalam Alkitab Tidak Menjelaskan Hal Itu Belum Saya Belum Menemukan Atau Tuhan Belum Memberitahu Tetapi Menurut Saya Itu Tidak Penting Tahu Apa Untungnya Tidak Tahu Apa Rukinya Jadi Sebaiknya Tidak Kita Persoalkan Ya Jadi Kalau Kita Membaca Alkitab Mengenai Abram Dan Lazarus Di Lukas 16 Tidak Dikatakan Abram Dirinya Maka Maka Diminta Abram Akan Menyuruh Lazarus Memberitahu Sudara-sudaranya Yang masih hidup Akan Bertobat Tapi Tidak Bisa Karena Di bumi Sudah ada Ferman Sudah ada Nabi Gitu Kalau Memang Dasarnya Tidak Mau Bertobat Biar Orang Mati Bangkit Memberitahu Juga Tidak Akan Mau Oke Sampai Disini Episode 5 4 5 8 4 5 Maksudnya Kita Bertemu Dengan Episode 8 4 6 Tuhan Berkati Sampai